Ya Honda Lover dan Sobat XTRO kembali berjumpa dengan XTRO TV Media Automotive Saya sharing kembali, ini tips aja bahwa beberapa waktu lalu sering kali customer atau konsumen kami itu menelpon Mengabari saat parkir itu terjadi nge-lock setir Nah tadi saya juga barusan masuk dan saya coba saya lock juga Nah solusinya sebenarnya gampang sekali ya kalau ada setir nge-lock gak usah panik, gak usah bingung Caranya mudah sekali nanti akan saya berikan salah satu tutorial singkat mengenai cara membuka setir yang nge-lock Ya kita lihat Yang saya masukkan adalah seperti ini Bahwa terkadang pada saat kita parkir mobilnya Kemudian mungkin kita lupa ya bahwa setirnya nge-lock nge-unci seperti ini Atau mungkin juga buat mainan anak-anak kita Sehingga kemudian ini ngelock gak bisa digerakkan Nah ini sebenarnya solusinya sangat mudah sangat gampang sekali Nah kita gak perlu panik Mungkin bapak ibu yang baru saja memiliki brio Saya kasih tutorialnya Ya triknya seperti ini Masukkan kunci Ini sambil ditekan Nah sambil ditekan seperti ini Sambil digoyang Nah gampang sekali Jadi setelahnya sambil digoyang Ini sambil ditekan ke depan Tadi solusinya sangat mudah Agar lebih mudah lebih gampang lagi Atau lebih gamblang Saya ulang sekali lagi Ini contohnya dalam kursi ngunci Oke ini ngelock Kemudian kita akan mengonkan lagi Akan mengaktifkan lagi sehingga tidak mengunci Masukkan kunci Sekali lagi oke Ini sambil kita tekan ke depan Kita geser ke depan Kuncinya seperti akan men-stutter Sambil digoyang Bareng-bareng ya Seperti ini Satu, dua, tiga Nah Sangat mudah Ya Oh ya satu lagi Sistem tadi hanya berlaku untuk mobil yang belum pusat engine Yang masih pakai LS entry ya Belum pakai yang Pusat engine Hanya mobil brio yang Untuk kelas yang brio Kebawah lah ya Brio RS kebawah Yang belum pusat engine Karena pusat engine walaupun ngelock Tinggal dipencet Ya Tombol pusat engine nya sudah Langsung on Otomatis Sekali lagi hanya berlaku untuk yang pakai kunci ini Yang belum pusat engine Oke Nah untuk yang contoh untuk mobil yang Apa yang pusat engine Tidak perlu pakai seperti tadi Ini saya contohkan untuk mobil yang test drive nya Dari Honda Kusuma Kendal Nah posisi ini ngunci Ya Gak bisa goyang Kita lihat sudah ngunci Ini otomatis Ini otomatis Akan on ya Pada saat saya mencet ke pusat engine nya Kita lihat Ya otomatis Dengan sendirinya Jadi gak perlu harus Memasukkan anak kuncinya Karena memang tidak ada anak kuncinya Ya saya rasa ini sudah clear ya Semoga bermanfaat informasi ini Cara mengaktifkan Setir kemudi Yang mengunci Atau ngelok Untuk mobil yang manual Artinya Belum pakai Pusat engine Sama mobil yang pakai Pusat engine Jadi kesimpulannya adalah Bahwa Jika setir kemudi ngelok Untuk mobil yang masih manual Yang belum pakai pusat engine Harus pakai kunci Ditekan sedikit Sambil digoyang Tapi kalau untuk yang sudah Pusat engine Gak perlu pakai kunci Kan otomatis Tinggal Nyalakan Injek rem Nyalakan Atau tekan tombol Pusat engine nya Otomatis dia akan hidup Atau on Semoga informasi ini Bermanfaat untuk Sobat ekstro semuanya Honda lovers Dan jangan lupa untuk Mau dukungannya ini Untuk subscribe Dan klik loncengnya Tetap semangat Selamat beraktifitas